Quran Surah Al-Baqarah ayat 21 dan 22 Perintah Menyembah Tuhan Yang Maha Asa Ayat 21 Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa Ayat 22 Dialah yang menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan langit sebagai atap Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit Lalu dia menghasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untuk kamu Oleh karena itu, janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah Padahal kamu mengetahui Quran Surah Al-Baqarah ayat 23 dan 24 Tentangan kepada kaum musyrikin mengenai Al-Quran Ayat 23 Jika kamu tetap dalam keraguan tentang apa Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba Buatlah satu surah yang semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar Ayat 24 Ayat 24 Jika kamu tidak mampu membuatnya dan pasti kamu tidak akan mampu membuatnya Takutlah pada api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir Ayat 25 Balasan terhadap orang-orang yang beriman Ayat 25 Ayat 25 Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh Bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai Setiap kali diberi rezeki buah-buahan darinya Mereka berkata Inilah rezeki yang diberikan kepada kami sebelumnya Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa Dan disana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang disucikan Mereka kekal di dalamnya Ayat 26 dan 27 Perumpamaan-perumpamaan dalam Al-Quran dan hikmah-hikmahnya Ayat 26 Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk Atau yang lebih kecil daripada itu Ada pun orang-orang yang beriman Mengetahui bahwa itu kebenaran dari Tuhannya Akan tetapi Orang-orang kafir berkata Apa maksud Allah dengan perumpamaan ini Dengan perumpamaan itu Banyak orang yang disesatkannya Dengan itu pula Banyak orang yang diberinya petunjuk Namun tidak ada yang dia sesatkan Dengan perumpamaan itu Selain orang-orang fasik Ayat 27 Yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah Setelah perjanjian itu diteguhkan Memutuskan apa yang diperintahkan Allah Untuk disambungkan silaturahmi Dan berbuat kerusakan di bumi Mereka itulah orang-orang yang rugi Ayat 28 dan 29 Bukti-bukti kekuasaan Tuhan Ayat 28 Bagaimana kamu ingkar kepada Allah Padahal kamu tadinya mati Lalu dia menghidupkan kamu Kemudian dia akan mematikan kamu Dia akan menghidupkan kamu kembali Dan kepadanyalah Kamu dikembalikan Ayat 29 Dialah Allah Yang menciptakan segala yang ada di bumi untukmu Kemudian dia menuju langit Lalu dia menyempurnakannya Menjadi tujuh langit Dia maha mengetahui Segala sesuatu Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati